Intro Kembali bersama saya Harry, pembawa acara TV Siber Malut Untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam liputan TV Siber Malut Pemirsa, pemerintah Kabupaten Pulau Thaliabu Provinsi Maluku Utara melakukan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan perdana pejabat struktural di lingkup pemerintah daerah Pulau Thaliabu menjadi pejabat fungsional Ada pun pejabat struktural yang dilantik oleh Wakil Bupati Ramli menjadi pejabat fungsional itu sebanyak 15 pejabat dan diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Pulau Thaliabu Kamis, tanggal 30 Desember 2021 Kelima belas pejabat fungsional itu masing-masing di bagian hukum setda Pulau Thaliabu yakni Alifuddin, SH sebagai perencanaan peraturan perundang-undangan dan Haryono Abaruddin SH sebagai penyuluh hukum Selanjutnya di Dinas Kesehatan Pulau Thaliabu yaitu Halimala Soalo, AMD Kep sebagai nutrisionis Sarfiani Jamaluddin sebagai entomolog kesehatan Sahrul Ladua, AMD Kep sebagai epidemiolog kesehatan Nur Mila Wahab, SC sebagai penyuluh kesehatan masyarakat Nur Bintang Talaohu, AMK sebagai administrator kesehatan Dan La Jufri, SKM sebagai penyuluh kesehatan masyarakat Dan juga Sulaiman, SP sebagai pengelola produksi perikanan tangkap dan Hartati Abdul Amet sebagai analis akwakultur di Dinas Kelautan dan Perikanan Selain itu Marifah Kumalasari Hatip Sesbagai analis kebijakan di bagian organisasi setda Arman, SS sebagai analis keuangan pusat dan daerah di Setuan Armin Umaka Apa, SPDI sebagai pengembangan teknologi pembelajaran di Distrik Ar-Rahmat Agung, SSTP sebagai penata pendudukan dan keluarga berencana di Distrik Capil Dan La Ode Marsalin, ST sebagai perencana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut Wabu Pultap bahwa pelaksanaan pelantikan merupakan amanat Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional Pelantikan ini merupakan rangkaian dan proses penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional Untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisien kerja dalam pelayanan pemerintah kepada publik Ujar Wabu P2 periode itu saat menyampaikan sambutannya dalam pelantikan Selain itu, ia berharap agar kelima belas pejabat yang telah dilantik untuk bekerja lebih produktif dengan mengedepankan naluri pelayanan kepada masyarakat Tutupnya, berita tadi menutup acara liputan TV Siber Malut Kali ini, saya Heri pembawa acara, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Dari Thalia Bumaluku Utara, Ano Reporter Siber Malut melaporkan